Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo di awal tahun 2024 ini kembali menggelontorkan berbagai bantuan sosial untuk warga. Presiden Jokowi telah menyalurkan bantuan beras 10 kg, sedangkan di bulan Februari besok BLT baru senilai 600 ribu rupiah juga akan dicairkan. Presiden Jokowi Dodo kembali turun langsung membagikan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat. Selasa siang, Jokowi membagikan bantuan beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Bantuan beras 10 kg ini diberikan pada 22 juta warga. Bantuan beras ini akan disalurkan hingga bulan Juni 2024 mendatang. Bantuan beras 10 kg bukan satu-satunya bantuan sosial yang akan dibagikan pemerintah di awal tahun 2024 ini. Pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar 200 ribu rupiah per bulan. BLT baru ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar 11,2 triliun rupiah untuk BLT terbaru ini. BLT ini akan diberikan selama 3 bulan atau hingga Maret mendatang. Rencananya BLT akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus pada bulan Februari nanti. Dengan demikian penerima akan langsung menerima uang 600 ribu rupiah. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya 200 ribu per bulan. Pembagian Bansos di masa kampanye pemilu mendapat sorotan dari pasangan capres-caples nomor urut 1 Anies Basmedan Muhaymin Iskandar. Anies menyatakan Bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan rakyat bukan disesuaikan dengan jadwal kebutuhan politik si pemberi. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat bukan mengikuti kalender politik kapan rakyat membutuhkan disitu diberi Bansos ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi karena yang memberi itu negara yang nanti menyampaikan aparat pemerintah Nah jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan rakyat kita cerdas kok dan saya yakin Bansosnya diterima tapi pilihannya berubahan Untuk menghindari kemalah gunaan Bansos capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar Bansos sebaiknya dibagikan lewat lurah atau kades bukan menteri atau pejabat politik lainnya Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik Kasihkan aja kepada para lurah, kades kan cuma membagi aja karena itu bagian dari cara kita mengeram diri tapi saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan Pengamat politik menilai pembagian Bansos di masa pemilu bisa menimbulkan kecurgaan Oleh karena itu pembagiannya harus diawasi agar tidak dijadikan alat politik Dalam konteks pemberiannya harus kita awasi agar jangan dijadikan sebagai bagian daripada kepentingan politik karena Bansos ini kelihatannya bagi pengkritik Jokowi akan menguntungkan paslon yang lain dan merugikan paslon yang lainnya dan dalam konteks itu pula bahwa sejatinya Bansos dilakukan diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang miskin tetapi di saat yang sama jangan digunakan sebagai alat politik itu yang harus kita awasi Selain bantuan beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan pemerintah juga akan melanjutkan berbagai Bansos lainnya seperti Bansos Program Keluarga Harapan Bantuan Pangan Non-Tune dan Bansos-Bansos lainnya Tim Liputan, Kompas TV Bersambung, Kompas TV Terima kasih Terima kasih.